Intro Saya bersama teman-teman Hilo Green Community Jakarta Menginisiasi weekend bareng Hilo Yaitu suatu aktivitas kita weekend bareng Nyantai bareng di ruang terbuka hijau Sambil kita mengedukasi mengenai gaya hidup hijau Setelah itu kita juga ketemu bareng teman-teman komunitas hijau lainnya Untuk bersinergi Hai Sobatumi, gimana weekend kali ini? Apakah sudah ada kegiatan? Pastinya harus selalu semangat ya dalam melakukan kegiatan apapun Sama nih semangatnya dengan event weekend kali ini Yaitu event weekend bareng Hilo Yang merupakan Green Festival Yang dilaksanakan oleh Hilo Green Community Jakarta Di Taman Suropati tanggal 11 April lalu Nah pasti nih Sobatumi kita ini semangat sekali ya Dalam melaksanakan event kali ini Nah apalagi nih event anak muda Yang bertemakan lingkungan Go Green, Go Green, dan Go Green Dikemas secara fun dan enerjik Wah pastinya sangat menarik Dan setiap event pasti punya rangkaian kegiatan nih Kebetulan Nade sudah tahu-tahu sedikit nih informasinya Siap pasti yang memeriahkan di acara event weekend bareng Hilo kali ini Dan ternyata Sobatumi yang datang ke acara event weekend bareng Hilo kali ini adalah Mary Elizabeth Dia ini adalah Hilo Green Ambassador 2014 tahun lalu Juga ada Green Entrepreneur Nadine Zamira Kebetulan ini juga merupakan konsultan lingkungan Live Plus Dan tidak ketinggalan ada Didi Diarsa Jadi Didi Diarsa ini merupakan pengusaha furniture yang ramah lingkungan Kebetulan juga dia sudah mengekspor produknya ke luar negeri Wah sepertinya menarik sekali ya Sobatumi Siapa-siapa saja yang mengeriahkan di event weekend bareng Hilo kali ini Pastinya mau tahu dong kelengkapan acaranya Dari awal sampai akhir event weekend bareng Hilo ini seperti apa Maka jangan kemana-mana tetap stay tune di Bumi Kusatu Terima kasih telah menonton! Nah kita mengadakan barter party karena kita percaya One man trash is another man trasher Jadi barang bekas aku masih bisa berguna untuk orang-orang lainnya Salah satunya ada barang-barang disini ada novel Twilight yang mungkin sudah jadul banget Ada topi yang mungkin bisa kita tukarkan Kemudian juga ada aksesoris-aksesoris cantik Kan sayang kalau dibuang Kenapa enggak kita bertukar dengan teman-teman lainnya Seperti itu Kita bagi kategorinya baju, buku, dan aksesoris Kenapa? Karena tiga benda inilah yang paling sering kita beli secara impulsif Tapi kenyataannya akan berakhir di tumpukan lemari kita Kenapa enggak kita keluarkan kembali Asalkan bodohnya pasti bagus dan kita bertukar Halo, sekarang kita ada di weekend barang Hilo Taman Suropati, Jakarta Pusat Nama saya Mary, Hilo Green Ambassador 2014 Saya bersama teman-teman Hilo Green Community Jakarta Menginisiasi weekend bareng Hilo Yaitu suatu aktivitas kita weekend bareng, nyantai bareng di ruang terbuka hijau Sambil kita mengedukasi mengenai gaya hidup hijau Setelah itu kita juga ketemu bareng teman-teman komunitas hijau lainnya untuk bersinergi Kenapa weekend terutama? Karena weekend adalah satu-satunya waktu kita bisa santai Kita bisa melakukan hobi dan aktivitas lainnya Oke halo selamat siang, nama gue Sylvie Gue dari Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik Di sini kenapa namanya diet, diet kantong plastik Diet kantong plastik ini kita lagi suatu komunitas Dimana kita mengajak masyarakat untuk lebih bijak menggunakan kantong plastik sendiri Kenapa diet? Soalnya untuk penggunaan total tanpa kantong plastik memang agak sulit Untuk itu kita berusaha untuk mengajak masyarakat untuk mengurangi penggunaan kantong plastik Agar selalu lebih bijaksana saja Terus kalau misalnya gak pakai kantong plastik pakai apa? Sebagai solusi alternatifnya selalu gunakan reusable bag kemanapun Mau ke pasar, minimarket, atau retail-retail yang menggunakan belanjak dengan plastik Bisa kita bawa kantong sendiri Untuk reusable bagnya sendiri sebetulnya bermacam-macam Gak hanya seperti tadi Tapi kita juga biasanya kalau ke seminar-seminar kan pasti dikasih goodie bag Itu bisa kita gunakan juga sebagai pengganti plastik Jadi kita bisa gunakan kayak gini Bisa dapat dari mana Ini gak mudah sekali didapatkan Terus apalagi sekarang di supermarket-supermarket sendiri Sudah banyak yang menyediakan Tapi kalau misalnya agak sulit mendapatkannya Bisa bikin juga dari kaos bekas Dari diet kantong plastik sendiri kita punya workshop Namanya workshop t-shirt bag Ini gimana kita menggunakan kaos-kaos yang sudah tidak layak pakai Untuk menjadi kantong belanja sendiri Dan ini cara bikinnya pun gak susah Cuma tinggal dipotong untuk bagian tangan, bagian leher, sama bawahnya ini kita tali Jadi sama sekali kita tidak membutuhkan alat jahit atau semacamnya Selain itu untuk program diet kantong plastik sendiri Saat ini kita lagi kumpulin petisi Untuk pemerintah ke Presiden, Pak Jokowi, Gubernur Jakarta dan Gubernur-Gubernur daerah lainnya Untuk mendukung kita dalam upaya pengurangan kantong plastik dengan membuat plastik ini berbayar Karena sekarang masyarakat dengan mudahnya mendapatkan kantong plastik Sehingga mereka gak mikir panjang bagaimana kehidupan plastik itu setelahnya Dimana sekarang kita bisa lihat kalau plastik-plastik tersebut hanya tertimbun di sungai atau di tanah Bahkan kalau memang plastik itu dibakar itu akan membuat polusi-polusi yang tidak baik untuk lingkungan sekitarnya sendiri Oleh karena itu kita minta bantuan masyarakat juga untuk mendukung kami Kami ada petisi offline yang akan kami selalu adakan di setiap car free day di Jakarta dan Bandung Kami mohon untuk tanda tangan dan email masyarakat setempat agar petisi kami mencapai 1 juta Untuk masyarakat daerah-daerah lain bisa dukung kami di change.org Di sana bisa cari aja diet kantong plastik dan buka petisi pay for plastik ini Kita sangat butuh dukungan kalian untuk membuat plastik ini berbayar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat siang, sebelumnya perkenalkan nama saya Ahmad Fama Di sini saya sebagai public relation dari ASEAN Reusable Backcampaign Mungkin teman-teman di sini bertanya-tanya apa sih ASEAN Reusable Backcampaign itu? Sebelumnya saya jelaskan dulu salah usulnya Jadi ASEAN Reusable Backcampaign adalah sebuah gerakan pengurangan penggunaan plastik Jadi seperti kita tahu bahwa penggunaan plastik itu sangatlah berbahaya Terutama untuk lingkungan kita Karena kita sebagai pemuda yang memang green living, green community Jadi kami mengajak pemuda-pemuda yang ada di Indonesia untuk Mari kita mengurangi penggunaan plastik Kita ganti dengan apa Itulah yang kita sebut sebagai reusable bag Jadi reusable bag itu adalah seplastik juga Tapi bukan dari plastik Kita gunakan produk kami Ini yang disebut sebagai reusable bag Nah ini merupakan produk kami dari ASEAN Reusable Backcampaign Harapannya dengan menggunakan ini Kita dapat mengurangi penggunaan plastik Jadi apabila kita belanja Atau kita belanja ke Indomaret Atau kita belanja baju Kita tidak usah menggunakan plastik lagi Sebagai gantinya adalah menggunakan ini Seperti itu Lalu kita kerjasama dengan siapa aja Jadi untuk inisiasi kegiatan kami Ada YC Lee Atau disebut juga dengan yang Southeast Asian Yang kemudian kami bekerjasama juga Dengan beberapa komunitas Seperti High Low Green Community Ada juga Sobat Bumi Indonesia Dan GIDKP Gerakan Indonesia Diet Gantong Plastik Seperti itu Jadi untuk gerakan kami Tidak hanya di Indonesia saja Jadi ada di Filipina Dan juga ada di Malaysia Untuk di Indonesia Gerakan kami ada di lima kota Di Jakarta Di Aceh Di Bandung Di Bogor Dan Makassar Seperti itu Halo Kami dari komunitas High Low Green Community Jakarta Kita punya proyek yang namanya High Ocean Apa sih High Ocean? Nah jadi High Ocean ini adalah Komunitas dari High Low Green Community Jakarta Kita akan berangkat ke Pulau Pramuka Pada tanggal 18-19 Untuk melakukan pembersihan pantai Adopsi mangrove dan juga adopsi koral Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Weekend bareng High Low Festival ini diadakan oleh High Low Green Community Jakarta Di Taman Suropati Sabtu 11 April 2015 Diinisiasi oleh Mary Elizabeth Selaku High Low Green Ambassador 2014 Mikend bareng High Low bertujuan Menginspirasi gaya hidup hijau Melalui haksi hijau yang fun, kreatif Dan mudah diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari Selain itu, acara ini mengajak masyarakat Untuk menikmati quality time di ruang terbuka hijau Sebagai alternatif tempat rekreasi di Jakarta Selain shopping mall Weekend bareng High Low menyampaikan pesan inspirasi Tentang gaya hidup hijau Melalui beberapa rangkaian acara Bertukar barang bekas di barter party pun Menjadi daya tarik Karena banyak pengunjung weekend bareng High Low Membawa barang bekasnya Dan bertukar dengan barang milik pengunjung lainnya Berbagai barang vintage pun ditemukan di sana Mulai dari novel Twilight Kalung etnik Hingga celana jeans Melalui barter party Pengunjung diharapkan bisa mengurangi sampah Barang bekas Dan memperoleh barang baru yang bermanfaat Secara gratis melalui cara barter Ada juga Green Planership Sharing Yang menghadirkan Green Entrepreneur Yang menginspirasi Nadine Zamira Konsultan lingkungan Live Plus Yang menginisiasi Hayden Park Lalu ada Didi Diarsa Pengusaha furniture ramah lingkungan Eklow yang diekspor hingga mancanegara Di weekend bareng High Low Para pengunjung juga belajar mendaur ulang barang bekas Bersama Handy Bunny di kelas Recycle Workshop Kaleng bekas yang sebelumnya tidak bermanfaat Bahkan mencemari lingkungan Di upcycle menjadi aneka barang cantik yang fungsional Dan memiliki nilai jual di pasar Secara keseluruhan rangkaian acara weekend bareng High Low Diramaikan oleh antusiasme 647 orang Dari berbagai komunitas dan pengunjung yang mengetahui event Melalui sosial media Twitter dan Instagram At Hilo Jakarta Sayangnya Acara yang seharusnya ditutup dengan movie night outdoor Yaitu nonton bareng film lingkungan Terpaksa batal Karena hujana merundung Tapi tenang Kita beri info ringkasan filmnya dan trailernya An Inconvenient Truth Adalah film dokumenter tentang pemanasan global Yang dibintangi oleh Al Gore Mantan Wakil Presiden Amerika Serikat pada era Bill Clinton Film ini mencetak rekor pendapatan pada hari pertama Untuk sebuah film dokumenter Dan merupakan film dokumenter terlaris ketiga di Amerika Film yang diluncurkan pada 2006 ini Menjelaskan berbagai hasil penelitian para ilmuwan tentang pemanasan global Di awal film, Al Gore menjelaskan apa itu panas bumi Yang dihasilkan oleh radiasi matahari Ozon memerangkap sebagian panas bumi Yang tujuan sebenarnya Untuk mencegah suhu dingin yang terlalu ekstrim di muka bumi Namun Akibat pemanasan global Ozon tersebut menebal Dan memerangkap panas yang berlebihan di muka bumi Sobat bumi Simak trailernya Jangan lupa tonton versi lengkapnya Jangan lupa tonton bahagian wound selamat menikmati 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 selamat menikmati